Selamat pagi, hari ini kita akan membahas tentang Man and Technology, Manusia dan Teknologi. Manusia itu hidup di dalam lingkungannya, selalu ada interaksi, lalu teknologi itu ada hubungan dengan interaksinya manusia dengan lingkungannya. Man has a unique relationship with his environment. He could distance himself from it. He could transcend it. He could explore it. He could use it. Maka hubungannya manusia dengan lingkungannya itu bisa berubah sesuai dengan pilihannya sendiri. Dia punya kebebasan untuk memilih bagaimana dia akan menghandle lingkungannya. Misalnya dia bisa menjauhkan diri dari lingkungannya. Orang-orang itu yang bertapa, mau menjauhkan diri dari lingkungan biasanya. Dan juga dia bisa hidup di luar, lebih tinggi lagi daripada yang dia bisa melihat di dalam kehidupan sehari-harinya. Dia bisa meneliti lingkungannya sendiri. Seperti orang-orang scientist yang ada. Dan juga dia bisa memakainya. Maka teknologi ada di sana. Memakai lingkungannya. From man points of view, nature is not only a set of material facts, it is a collection of possibilities. It is something we can count on in order to live. Dari sudut tendangannya manusia, semesta alam itu bukan sekedar kumpulan banyak barang. Melainkan, semesta alam itu adalah kumpulan banyak kemungkinan. Maksudnya dia bisa melaksanakan banyak hal dengan semesta alam ini. Dan dia bisa hidup secara lebih kaya dengan memakai lingkungan itu. The usefulness of the universe to man coincides with man's inadequate bodily adaptation to the environment. Ya, sebagai makhluk, sebagai hewan manusia itu, badannya itu tidak terlalu teradaptasi dengan lingkungannya. Tidak seperti burung yang bisa terbang atau yang beruang yang bisa hidup di gua tanpa pakaian. Maksudnya karena dia sudah punya kulitnya, bisa membantu dia. Termasuk burung-burung itu yang terbang, karena bulu-bulunya itu, dia tidak merasa dingin. Tapi manusia tidak seperti itu. Dia perlu mengubah lingkungannya supaya dia bisa hidup di dalam lingkungan itu. Among all the creatures on earth, he is the only one in most need to radically change the conditions of his environment in order to live. He needs a bed to sleep on, for example. Kalau dibandingkan dengan hewan lain, manusia perlu mengubah lingkungannya. Kalau itu hewan, dia juga bisa mengubah lingkungannya, tapi sangat sedikit. Sa betulnya dia menjadi seperti bagian dari lingkungan itu. Manusia juga harus menjadi bagian, tapi dia mengubah banyak hal di dalam lingkungannya supaya dia bisa hidup sebagai manusia. This is the reason why he builds a house. Paling tidak katanya dia harus punya tempat tidur untuk tidur, dan juga dia menderikan rumah. Just think about having to protect himself from the cold of winter and the wetness of the monsoon rate. Karena dia harus membeladiri dari yang musim dingin siyang memang dingin, dan dari hujan, monsoon. Manusia itu, esensinya, di dalam tubuhnya kelihatan bahwa dia terbuat oleh pencipta. Dan juga dia, di dalam kodratnya, secara natural harus memiliki banyak hal. Kedua, he is technologically capable of transforming his environment to make it livable for himself. Dia mampu mengubah lingkungannya supaya dia bisa hidup di sana. Tanpa mengubahnya, ya manusia itu tak bisa hidup secara nyaman di dalam lingkungannya. That work transforms not only his environment, but himself as well. Technology transforms him. Kalau dia mengubah lingkungannya, dia tidak hanya mengubah lingkungannya, tapi dia mengubah dirinya sendiri. Maka teknologi itu ada efeknya di dalam manusia. To make an abode, to have a home, is inherent in him. Dia harus buat rumah tangga. Tempat di mana dia bisa tinggal dan dia bisa merasa aman. Habitation brings about issues of ecology and is living harmoniously in the world. Nah, keperluannya untuk buat rumah membangun beberapa issue, ekologi, ecological issues. Nah, itu kita akan melihat nanti. All these link up with a sense of well-being and economic activity. Semanya itu ada hubungan dengan yang merasa nyaman, well-being. Dan juga economic activity, jual-beli, atau pertukaran produk-produk yang dibuat oleh banyak manusia. It also gives rise to the need for communication and social activity. Selain itu, harus ada komunikasi dan tindakan sosial. Harus ada hubungan antara orang-orang itu yang tinggal di dalam lingkungan tertentu. Nah, yang pertama, teknologi. Because of his bodily nature, when man possesses something in the physical world, he needs to occur with his body. Sebetulnya, esensinya manusia itu yang terdiri dari badan dan jiwa membuat dia sespesial. Karena yang, misalnya, kalau itu spirit, spirit yang murni, dia tidak perlu beradaptasi di dalam lingkungan yang fisikal. Tapi manusia, karena dia punya badan, harus ada adaptasi di dalam yang fisikal. Dia melaksanakan itu lewat badan niya. The body acquires things from the environment with the use of instruments. Nah, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya, dengan alat-alat, instruments. To eat and survive, man needs cooking implements. Supaya dia bisa makan sebagai manusia, dia perlu alat-alat untuk masak. To get from one place to another, he needs a vehicle. Supaya dia bisa pergi dari sini ke sana, dia perlu kenderaan. To get food from the earth, he needs agricultural instruments. Untuk menenamkan tumbuhan-tumbuhan itu, atau nasi, beras. Maka dia perlu alat-alatnya itu. Supaya dia bisa dapat. Dia perlu mengerjakan tanah, supaya dia bisa dapat makanan dari tanah itu. Alat. Every instrument has a two-fold relationship. Kalau ada alatnya. Alat itu ada berhubungan dari dua sisi. Yang pertama, first place, it has a relation with function. That is, an instrument is meaningful because it can be used for something. Keluar dari manusia, itu punya tujuan tertentu. Untuk mengerjakan itu di luarnya manusia. Sisi lain, in the second place, An instrument has an intrinsic relationship with the manner of being of its owner. Okay? Kayak, alat itu ada tujuannya supaya dia bisa mengerjakan sesuatu di dalam lingkungan. Tapi saat sama, dia harus bisa dipakai oleh pemiliknya, yaitu manusia. Misalnya, yang sarung tangan. Sarung tangan itu, bentuknya harus sesuai dengan tangannya manusia. Kalau itu tidak sesuai dengan tangannya manusia, Melainkan sesuai dengan, ya, apa, kakinya, kakinya sapi. Tidak, tidak berguna bagi manusia. Maka, alat itu harus ada hubungan dengan pemiliknya dan juga dengan fungsinya. Consequently, the human body is capable of acquiring instruments to increase its capacity of doing things. Kenapa manusia itu perlu alat? Karena ada kekurangan di dalam badannya sendiri. Dia perlu alat itu supaya kapasitas badannya itu menjadi lebih majemuk. Maksudnya, dia bisa melaksanakan banyak hal. Animals are limited by what their bodies can do. Man can extend the scope of his capabilities to almost limitless degree by using instruments. Kalau hewan, dia terbatas oleh apa yang bisa dilaksanakan oleh badannya. Tapi manusia, tidak terbatas oleh apa yang dilaksanakan oleh badannya langsung. Karena dia punya alat, maka dia bisa melaksanakan lebih banyak hal lagi dengan alat itu. Misalnya, mikroskop. Ada beberapa hewan yang penglihatannya itu sangat tajam. Dia bisa melihat jauh. Misalnya. Atau ada beberapa yang penglihatannya tajam, yang kecil-kecil itu dia bisa melihat. Atau dia bisa melihat beberapa warna yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi kalau manusia membuat alat, bikin alat, dia bisa melihat yang jauh. Benar. Dengan teleskop. Yang kecil. Dengan mikroskop. Dan warna-warna yang tidak bisa dilihat oleh matanya sendiri. Maka ada alat-alat supaya manusia bisa melaksanakan itu. A corollary, however, is that instruments we possess are determined by the given structure of our body. Saat sama, ada ang batasan nya. Batasan nya adalah struktur badan kita sendiri. Makakita tidak bisa membuat alat yang tidak sesuai dengan badan kita. The body determines the kinds of things that man can possess. Itu juga membatasi apa yang bisa dimiliki oleh manusia. Atau yung dia bisa mengatakan bawah, itu milik nya. In other words, technology has to conform itself with man, and not the other way around. It should not be man conforming himself to technology. Karena dua sisi ini kan, yung fungsi nya sama, karena itu dipakai oleh manusia. Karena teknologi itu harus menyesuaikan diri dengan manusia. Bukan yang terbalik kan. Manusia tidak menyesuaikan diri dengan teknologi. Yang teknologi harus menyesuaikan diri dengan manusia. When technology is taken to be more important than man, the entire balance of nature and humanity goes awry. Kalau teknologi itu menjadi lebih penting daripada manusia, kasi ada yung kesimbangan nya itu hilang. Misal nya, kalau yung apa yang mereka menemukan dengan atom bomb itu. Kalau peneliti merasa lebih penting bahwa atom bomb itu dipakai daripada keselamatannya manusia, keamanannya manusia, maka itu berbahaya kan. Atau, kalau manusia itu merasa bahwa produknya sendiri itu membuat banyak produk itu dari plastik, misalnya. Lebih penting daripada kehidupan manusia sendiri atau lingkungan yang hasilnya adalah polusi. Tapi, akhirnya polusi itu akan membahayakan manusia. Kedua, man the fabricator. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dan lingkungannya. Sekarang kita punnya yang manusia sebagai makhluk yang bisa membuat banyak alat. Fabricator. One of the widely accepted signs of humanity is the ability to make instruments. Salah satu tanda nya kehadiran manusia. Maksudnya, in fact, in empirical anthropology, when human-like skeletons appear together with tools, it is considered a sign that they possess the intelligence that is akin to that of modern man. Kita bisa melihat banyak tulang ya, tulang-tulang itu yang mirip tulangnya manusia. Tapi, yang ilmuwan-ilmuwan itu selalu mencari tanda bahwa itu memang manusia. Karena beberapa yang mirip kera, misalnya. Dan kera itu tidak dianggap manusia. Nah, apa itu tanda? Apa tandanya? Sehingga kita bisa mengetahkan bahwa itu manusia. Alat. Kalau mereka melihat tulang-tulangnya bersama alat-alat itu yang dipakai oleh manusia, mereka bisa mengetahkan ini manusia. Hewan itu atau tulang itu dimiliki oleh seorang manusia. Fosilnya adalah fosilnya manusia. Ito yung maksudnya. In a worldview that includes creator, we find the creator putting in the intelligent design that determines the first fossil actions of the creature. In parallel manner, the intellect puts in the humanly made intelligent design into the manufactured goods and instruments. Apa maksudnya ini? Di dalam semesta alam kita bisa melihat tujuan. Itu dibikin oleh sebuah intelek. Karena masuk akal semuanya di semesta alam. Itu di semesta alam yang natural. Tapi secara paralel. Karena manusia juga punya akal budi. Semua alatnya manusia, semuanya yang dibuat oleh manusia menunjukkan rasionalitasnya. Benar. Kita bisa melihat bahwa komputer misalnya adalah dibuat oleh makhluk yang berakal budi. Atau bahasa misalnya. Bahasa itu dibuat oleh makhluk yang berakal budi. Sehingga kalau kita mendengar sesuatu yang ada maknanya kan, kita bisa mengerti. Ada artinya suara-suara itu. Kita tahu bahwa yang bersuara itu adalah makhluk yang berakal budi. The ability to make tools, therefore, is taken to be a sign of intelligence. Lalu, kemampuan untuk buat alat, itu adalah tanda akal budi. Ya, makhluk itu memiliki akal budi. Since from intellectually being a fabricator, man is also morphologically designed to be a fabricator. Karena inteleknya, dia bisa disebut pembuat, kan, fabricator. Tapi, bukan hanya intelek menjadi tanda bahwa dia adalah fabricator, atau memungkinkan dia membuat alat, kan. Secara morphologically, dalam badannya, dalam struktur badannya sendiri, kita bisa mengetahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang bisa bikin banyak alat, kan. Tangan kita itu sangat kompleks, kan. Dan Aristoteles sendiri melihat bahwa tangan kita ini adalah alat natural yang sangat penting. Ya, menunjukkan rasionalitas kita. Dan kemampuan kita untuk membuat alat. Ketiga, man in his habitat. Kita kembali ke manusia dan lingkungannya. Tapi apa itu habitat? Beda dari lingkungan. Lingkungan itu, environment itu adalah semesta alam. Tapi kalau itu sudah habitat, maksudnya itu adalah tempat di mana manusia tinggal. Okay? Environment itu adalah seluruhnya. Tapi yang habitat itu adalah tempat di mana manusia itu tinggal. Man's body allows him to live and interact with his natural environment. Lagi, dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya. The home is where he keeps his instruments, menurut Yebastor. Karena semua ini dari Yebastor. Okay? Dia buat rumah tangga. Yang dia memiliki. Kan? Itu yang khusus dari manusia. Kalau itu burung. Dia buat sarang. Setelah anak-anaknya itu sudah lahir dan sudah besar, dia meninggalkan sarang itu. Tapi manusia membuat rumah. Pada prinsipnya dia selalu ada sestana. Dia memiliki itu. Yang sarang itu, burungnya tidak merasa bahwa dia memiliki sarang itu. Tapi manusia merasa bahwa dia memiliki rumahnya. Maka dia buat rumah tangga. Dan di dalam rumah itu, dia menyimpan semua alatnya. Karena semua yang ada di dalam rumah itu adalah miliknya. Yang rumah tangga itu menjadi tempat dari mana dia bisa melaksanakan semua kegiatan lainnya. Dari rumahnya itu, dia bisa keluar untuk melaksanakan semua yang dia harus melaksanakan. Khusus semua yang membuat dia manusia. Semua tindakan manusiawi yang membuat dia sungguh manusia. Yang terjadi di sini adalah ada human life. Human life itu lahir dari home, tools, environment, and man. Ada empat unsur yang harus menyatu menjadi harmonis supaya ada human life. Manusia sendiri, dan manusia sendiri, lingkungannya. Maka di dalam lingkungannya itu, supaya dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya, dia harus punya alat dan tempat di mana dia menyimpan semua alatnya. Semua itu kalau disatukan jadi harmonis adalah human life, kehidupannya manusia. To inhabit a place is to be there and to possess it, to make it its own. Itu yang kita sebut tadi. Maksudnya tinggal di sana, di sebuah tempat adalah, selain berada di sana, manusia harus memilikinya. Itu maksudnya inhabit. Tinggal di sana. Dia tidak hanya ada di sana, berada di sana. Dia memiliki tempat itu. This is characteristic of human beings, for whom it is natural to possess our own things. Ya, memang hewan itu walaupun dia berada, dia tidak merasa dia memiliki itu. Memang ada beberapa hewan yang bikin seperti tempatnya, kan. Dan dia membela tempat itu dari hewan lain. Tapi banyak kali dia pindah, ya. Lebih sering pindah. Dan biasanya dia hanya di sana kalau dia punya anak. Setelah anak itu sudah besar, seringkali dia pergi, kan. Buat ke tempat lain di mana dia bisa beranak lagi. The inhabitant, yang tinggal di sana, dalapamilik niya. The inhabitant is an owner. Consequences of inhabitation. Consequences of inhabitation. Hasil niya atau akibat niya, manusia tinggal di sana, kan. Inhabitation. Inhabit di sana. Inhabitation can be seen from the following points of view. Tinggal di sebuah tempat. Bisa dilihat dari banyak sudut pendangan. Yang pertama, dari sudut pendangan keadilan atau legal, secara legal. Economically, dari sudut pendangan ekonomi, dari sudut pendangan kebudayaan, dari sudut pendangan kehidupan politik, dari sudut pendangan ekologi, dan dari sudut pendangan etika atau moral. Nah, yang pertama, dari sudut pendangan keadilan atau legal. Inhabitation as a human right. Dari sudut pendangan ini, memiliki tempat tinggal itu adalah hap asasi manusia. Masuk hap asasi manusia. Inhabitation just shows that man is a subject of rights. Kalau memang ada hal itu yang terjadi dalam manusia, kalau ada sesuatu seperti rumah tangga, Nah, itu tanda bahwa manusia, itu punnya hap. Hak untuk rumah tangga itu. Yang harus di kasih kapada dia. One very clear right that he has was, he has with the fact of inhabitation is the right to private property. Kalau dia punnya hap untuk mabalikit ang pattinggal, maka dia punnya hap untuk private property. The right to private property and the right to have a home, however, is a limited right. Maka dia punnya hap itu, tapi itu bukan hak absolute. Dito dibatasi oleh hak orang lain. Ya, karena bukan hanya dia yang punnya hap untuk memiliki rumah tangga. Sama manusia punnya hap untuk memiliki rumah tangga. Tapi tempatnya itu terbatas, kan? Nah, kalau mereka tinggal, dan juga karena mereka harus saling membantu, manusia itu tidak bisa membuat semua alat yang dia perlu. Ada tukang ini, tukang itu, mereka harus saling membantu. Tempat tinggalnya itu kurang lebih harus dekat, kan? Dan karena tempat tinggalnya itu dekat, ada batasan-batasannya. yang memiliki rumah tangga itu, ada batasannya itu bukan hak absolute. Memiliki sesuatu ya absolute. Dia harus memiliki rumah tangga. Tapi, kalau itu rumah tangga tertentu, dia, itu bukan hak absolute. Dia tidak memilih, sampai mengganggu orang lain. Thus, the right to habitation is much related to social justice, and to man's being a social being. Itu ada hubungan yang erat dengan keadilan sosial. Karena manusia itu punya, lagi dia adalah makhluk sosial. yang pertama, yang kedua, economically. Yang kedua, yang tinggal, dari sudut pandang ekonomi. The right to have a home and to work, build up a network of economic relationships among men. Karena dia punya hak untuk memiliki rumah tangga, dia punya hak, alat-alatnya ada di sana, dia punya hak untuk bekerja. Karena dia harus bikin sesuatu kan, itu secara morphologically, dan intellectually, dia, itu natural bagi manusia. Membuat sesuatu, atau bikin alat-alat. Karena itu, karena produk-produknya berbeda, dan mereka harus saling membantu, ada jaringan kan, jaringan hubungan ekonomis, economic relationships, antara manusia, antar manusia itu. Men tend to produce things not only for themselves, but for the others around them. Okay? Mereka tidak bikin produk itu hanya untuk dirinya sendiri, tapi dengan alasan membantu orang lain, dia bikin juga untuk orang lain. Tapi supaya ya di tidak habis kan, apa yang dia memiliki, maka dia minta, dibayar. Dibayar untuk palayanan itu. Men supply one another's needs, and that is what drives the economy. Okay? Yang ketiga, dahil dari sudut pandangan kadilan, dari sudut pandangan ekonomi, maka yung kultu, ya, kabudayaan. Gimana? Ang patinggal, dan kabudayaan. with the technology of tools in a home, man does not only produce things for biological needs, but for the need to express his spirit as well. dia bikin alat, supaya dia bisa menerima, atau dia bisa memenuhi semua keperluan biologisnya, kan? Anak, minuman, dan lain-lain, kan? Semua yang berhubungan dengan kesehatan. Tapi, saat sama, manusia, karena intelektualitasnya, dan kreativitasnya, dia bikin sesuatu untuk mengeksprisikan, ya, apa yang ada di dalam spiritnya. Okay? Ito membangun kebudayaan. Thus, culture is born, which differs from place to place, and becomes part of the human environment created by man, so that he could live humanly. Nah, karena itu, di kembangkan di satu tempat, di dalam tempat tertentu, maka kebudayaan yang muncul di sini, bisa beda daripada kebudayaan yang muncul di sana. Oke? Sesuai dengan apa yang ada di tempat itu, dan juga apa yang keluar dari kreativitasnya orang-orang yang ada di sana. Mungkin juga karena morfologinya, maksudnya, semua sifat yang ada di dalam ras sendiri, kan, yaitu disesuaikan dengan apa yang ada di sana. Kebudayaannya disesuaikan dengan apa yang ada di sana. Oke? Dari sudut pendangan keadilan, dan dari sudut pendangan ekonomi, dan dari sudut pendangan kebudayaan. yang keempat, politik. Ya, bagaimana? Apa hubungannya dengan politik dan tempat tinggal? Habitation and polity. The need for habitation creates the home where man keeps the tools where he possesses so he can adapt to the world. Oke, kita kembali ke yang pertama, dia perlu alat, eh, dia punya alat itu, alat-alat itu disimpan, disimpan di dalam rumahnya. But man does not live in his home alone. Dia tidak tinggal di dalam rumahnya sendiri. Biasanya, yang tinggal di dalam satu rumah adalah keluarga. Oke? Karena di dalam manusia, di dalam kehidupannya manusia ada perkewinan. Ya, tidak seperti hewan lain, kan? Hewan lain itu tidak ada perkewinannya, tapi di manusia harus ada perkewinannya dan harus ada keluarga. Oke? Itu sangat penting di dalam manusia. Oke? Maka, rumah itu bukan untuk individu, melainkan untuk keluarga. Families cannot live alone. They need other families to be able to address their needs. Tetapi, satu keluarga itu tidak bisa hidup sendiri. Dia perlu keluarga lain sebagaimana manusia yang individu-individu, individu itu perlu orang lain supaya mereka bisa hidup. Maka, keluarga-keluarga itu perlu keluarga lain supaya mereka dibantu di dalam semua kebutuhannya. The mutual needs of families living in the same place gives rise naturally to the state. Karena ada banyak keluarga yang tinggal di sana dan yang saling membantu terbangun negaranya. Thus, man, environment, tools, and home, families, and state are woven together in one organic human reality. Menjadi satu yang harmonis. Kesetuan yang harmonis, manusia, lingkungannya, alatnya, rumah tangganya, keluarganya, negara. Semuanya itu negara. Ini yang politik. Maka, setelah yang politik, yang kelima adalah ekologi. Salah satu yang topik yang sangat besar dari sudut pandangan teknologi atau manusia sebagai makhluk yang berteknologi. Habitation and ecology. The need to inhabit and adapt his environment to his needs poses a danger to man in his environment. Manusia harus mengubah lingkungan niya supaya dia bisa hidup di dalam lingkungan ito. Dan di dalam lingkungan ito, dia bikin rumah, rumah tanggan niya. Yang dia memiliki, kadia mangambil bagian dari lingkungan ito supaya ito dimiliki oleh orang tertentu. when technology stops being a tool in order to live well, but becomes something that dominates man and his environment ecological problems ensue. Kita kembali ke keseimbangan yang harus ada antara manusia dan lingkungannya. Dan keseimbangan yang harus keluar dari proses memakai lingkungannya. Tiap kali manusia itu membuat alat, dia mengembangkan teknologi, dia itu harus aman bagi lingkungannya karena dia tinggal di sana. Oke? Tapi masalahnya karena memang teknologi itu menarik dan dengan teknologi itu manusia merasa berkuasa atas lingkungannya. Dulu dengan teknologi yang sangat sedikit, dia merasa terancam oleh lingkungan itu. Benar? Kalau ada badai atau ya tsunami misalnya ada yang lain-lain kan dan yang hewan-hewan yang buas itu dia merasa terancam oleh lingkungannya itu. Tetapi semakin banyak teknologinya semakin dia menguasai lingkungan itu. Benar. Maka dengan kekuasaan itu dia merasa lebih aman. Dan masalahnya dengan manusia kita selalu mencari keamanan itu. Semakin banyak keamanan itu semakin ya semakin enak kehidupan kita. Menjadi lebih enak. Tapi kadang manusia itu lupa bahwa teknologi itu karena itu mengubah lingkungan kita itu bisa membahayakan kita sendiri. Lingkungan kita bisa membahayakan kita. Sehingga kita harus mengubah lingkungan itu supaya kita bisa hidup secara aman di dalam lingkungan itu. Tapi kalau teknologi kita bisa merusak atau mengubah sampai merusak lingkungan kita ini kita tetap terancam. Karena kita mengambil semua lingkungan kita semua yang kita perlu dari lingkungan itu. Benar. Kalau sudah tidak ada yang bisa diambil atau yang kita bisa ambil yang tertinggal di sana karena kita merusak semuanya yang tertinggal di sana sudah tidak berguna bagi manusia. maka kita teransyam lagi. Teransyam lagi oleh lingkungan yang sudah rusak itu. Because of the excitement brought about by the power over the environment and guarantee of safety that it provides, man may injudiciously overdo the development of technology and undo the balance that is supposed to be there between him, his environment, his tools, and his home. Kakarnadia merasa kekuasaan itu kan dan dia merasa lebih aman dengan semua alat-alat yang ada di sana. Ini bisa berlebihan kan. Keterikatannya dengan teknologi itu bisa menjadi berlebihan atau keinginannya untuk memenuhi keamanan itu atau memiliki keamanan yang sangat besar itu bisa merusak lingkungannya. Teknologi itu bisa mengubah keseimbangan yang seharusnya ada antara manusia lingkungan dan alat dan rumah nya. As in many things in man himself and in the world the individual members of his organism and the individual organisms that populate his environment should live in harmony so that man can survive and live humanly. Yang harus harmonis adalah sema bagian dari batang kita sendiri. Ito yang members of his organism. Okay? Members of his organism. kalau ada yang tidak seimbang di dalam anggota-anggota badan kita, kita sakit. Salah satu yang penting. Yang kedua, individual organisms that populate his environment should live in harmony. Pasemwa makhluk yang ada di dalam lingkungannya harus bisa hidup secara harmonis. Ito yang ekologi. Maka ada yang di dalam badan kita itu kesehatan badan. Tapi ada kesehatan lingkungan nya juga. Akita ekologi. Kalau sama nya ito sesuway dengan ekologi, sama nya ito baik. In harmony. Sa imbang. So that man can survive. Kalau sama yang yang ada di dalam lingkungan nya ito sa imbang, dia tetap aman. Tapi kalau suda tidak sa imbang, dia bisa dibahayakan oleh lingkungan dito. Since it is man who modifies his environment to make it livable for himself, it is in his hands and within his power to keep the healthy balance between the elements that form it. Karena manusia sendiri yang mangubah lingkungan semua perubahan yang ada di sana adalah tanggung jawabnya sendiri. Maka kalau ada perubahan yang membahayakan dia, itu tanggung jawabnya. Benar. Karena dia yang mengubahnya. Maka kalau dia mengubah lingkungannya, itu harus tidak membahayakan dia. Tapi kadang kita lupa karena efeknya di masa depan. Tidak ada efeknya sekarang. Misalnya kalau kita beli makanan itu ada di dalam plastik yang membuang satu plastik yang kecil itu tidak ada masalah. Kita merasa bahwa tidak ada masalah. Tapi bayangkanlah kalau ada jutaan manusia yang membuang plastik kecil seperti itu. Semua itu membuat semuanya itu tidak seimbang. atau semuanya HP yang kita buang atau efeknya di dalam lingkungan. Kita harus tahu efeknya teknologi di dalam ekologi. Selalu ada efeknya karena kita mengubah lingkungan dengan teknologi. Teknocracy is the reign of technology over man and his environment. Teknocracy itu maksudnya teknoh maksudnya teknologi. Krasi itu maksudnya meraja. maka kalau teknologi yang meraja di dalam kehidupannya manusia ada sesuatu yang tidak seimbang. Ada sesuatu yang tidak baik. This teknocracy inebriates man such that he uses his technology unwisely karena dia meraja dengan teknologinya. Dia mabuk dengan kekuasaan itu. Sehingga dia bisa saja mematai teknologinya secara tidak baik. Sehingga dia membahayakan diri dia tidak sadar bahwa dia membahayakan diri. inhabitation can be seen from lagi secara legal dari sudut pendangan ekonomi dari sudut pendangan kebodayaan dari sudut pendangan politik dari sudut pendangan ekologi. terakhir moral secara moral. Dan itu singkat saja technology and morality. For a man to be good he has to do good. Supaya manusia itu bisa disebut baik dia harus berbuat baik. Itu bukan sesuatu yang terjadi tanpa melaksanakan sesuatu. Tidak ada orang yang lahir dan sudah baik. Waktu dia lahir sudah baik. Itu adalah hasil dari tindakan tindakannya pilihan pilihan for man to be good he has to do good. In relation to his environment two man has to do good and that is what is called benevolence. Manusia itu harus berbuat baik kepada orang lain. Itu yang jelas di dalam etika atau moral. Tapi dari sudut pandangan teknologi dan moralitas manusia itu harus juga berbuat baik kepada lengkungannya. Sekarang kita jadi lebih sadar atas tanggung jawab kita atas lingkungan. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa tanggung jawab itu adalah haknya lingkungan sendiri. Tapi lingkungan itu bukan sesuatu yang berakal budi. Karena itu bukanlah berakal budi dan tidak bebas. Tidak perlu apa ya. Kita tidak bisa berbuat baik kepada lingkungan sebagaimana kita berbuat baik dengan orang lain. Tapi kita tahu bahwa kita harus berbuat baik dengan lingkungan karena efeknya kepada manusia orang lain. Khusus semua yang lahir di masa depan. Karena efek-efeknya ekologi itu biasanya masih di masa depannya. Apa yang kita melaksanakan sekarang ada efeknya di masa depan kepada lingkungan kita. Bisa membahayakan bukan kita sekarang melainkan orang di masa depan. Maka dari sudut tendangan hubungannya manusia dan lingkungannya harus ada benevolence. Kita harus berbuat baik kepada lingkungan itu supaya kita bisa berbuat baik dengan orang-orang itu yang akan hidup di masa depan. Khusus anak-anak kita banyak kali kalau kita berbicara tentang ekologi kita berpikir tentang anak-anak keamanannya anak-anak cucu-cuci orang-orang. Teknologi is a natural part of man. It is a natural consequence of its need to survive. But at the same time it has its proper place in the great scheme of things for man is not the absolute owner of the world. Teknologi itu ada itu bagian bagian naturalnya kehidupan manusia. Benar. Karena dia harus membuat teknologi supaya dia bisa hidup secara aman di dalam lingkungannya. Saat sama di dalam great scheme of things dalam semesta alam ini manusia itu tidak bisa dianggap pemiliknya. oke jadi memang dia penting karena dia mengubahnya dan dia berkuasa atas itu karena kemampuannya tapi tidak bisa disebut bahwa dia pemiliknya sehingga dia bisa melaksanakan apapun yang dia mau atas semesta alam itu. Dia harus menghormati apa yang ada. Oke kalau kita melihat semuanya itu dari worldview satu umbal at welten syaung dimana ada Allah kan ada penciptanya kita harus menghormatinya atas nama Allah ya kita menghormati penciptanya tapi selain itu misalnya kalau ada orang yang welten syaungnya tidak termasuk Allah paling tidak dia harus menghormati orang lain karena lingkungan itu adalah milik kolektif kita tidak dimiliki oleh satu orang saja tapi dimiliki oleh semua orang ya kemanusiaan semua humanity semuanya bukan hanya oleh orang yang hidup sekarang ini tetapi itu miliknya orang-orang yang di masa depan juga ya kata itu harus diperhatikan just just because it can be done it does not mean that it has to be done banyak kali itu disebut oleh banyak orang dari di dalam etika kan kita tidak bisa berpikir bahwa karena bisa dilaksanakan harus dilaksanakan kan misalnya kita bisa pakai atom bomb benar tapi itu bukan maksudnya bahwa kita harus melaksanakannya atau manusia bisa bikin biological warfare materials kan virus-virus itu yang bisa membayakan banyak orang sekarang kelihatannya belum kita bisa buat sesuatu seperti itu tapi dengan teknologi dan dan science yang ada suatu hari bisa saja kita bisa bikin virus yang bisa membayakan banyak orang lain nah kalau itu sudah bisa pertanyaan besarnya adalah apakah harus dilaksanakan atau yang sudah bisa sekarang adalah mengubah DNA-nya manusia gen-gennya manusia itu sudah bisa dilaksanakan nah pertanyaannya adalah karena itu bisa dilaksanakan apakah harus dilaksanakan sebetulnya banyak hal seperti itu yang ditemukan di dalam technology tidak boleh dilaksanakan walau pun bisa dilaksanakan tidak boleh dilaksanakan dari sudut pandangan moral atau etis what has to be done is the good yang harus dilaksanakan nila yang baik and if what can be done is not good kalau yang bisa dilaksanakan tidak baik harus tidak dilaksanakan walau pun bisa dilaksanakan this is very true when it comes to the moral constraint that ecology puts over technology oleh karena itu setelah banyak abad dalam penelitian yang dilaksanakan oleh manusia akhirnya khusus di dalam abad 20 manusia itu melihat bahwa ekologi itu penting juga maka penelitian scientific itu ada etikanya juga itu bukan sekedar terus-terus teknologi teknologi terus bikin teknologi terus tanpa memperhatikan hasilnya atau efeknya di dalam kehidupan manusia the end silahkan kalau ada pertanyaan dikirim aja lewat lewat juga classroom atau bela terima kasih dan semoga semuanya bisa belajar sesuatu dari video ini yang sangat sederhana dan mungkin masih banyak kesalahannya karena ini pertama kali saya bisa buat video semoga semakin lama semakin bagus video yang saya terima kasih dan Tuhan memberkati selamat menikmati